Sahabat Kompas.com Di era teknologi yang semakin maju saat ini, media sosial menjadi salah satu alat ampuh menyuarakan keresahan. Bukti nyata terjadi dalam upaya anggota Dinas Pemadam Kebakaran Depok, Sandi Butar-Butar, saat membokar kasus korupsi di instansi tempatnya bekerja. Langkahnya dalam mengungkap kasus itu di media sosial tidak sia-sia. Pada April lalu, dua mantan bosnya resmi berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam unggahannya, Sandi terlihat tengah memegang dua poster yang berisikan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Presiden Joko Widodo. Poster itu berisi permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Jokowi menindak para ASN di Dinas Damkar Depok yang telah mengorupsi uang belanja peralatan. Sandi mengungkapkan, Dinas Damkar Depok diduga membeli peralatan yang tidak sesuai spesifikasi. Sandi juga mengaku tak menerima hak-hak finansial secara penuh. Itu terjadi saat ia hendak memperoleh honor penyemprotan disinfektan. Sandi menandatangani nota honor sebesar 1,8 juta rupiah, namun uang yang sampai di tangannya hanya 850 ribu rupiah. Terkait kasus tersebut, Kementerian Dalam Negeri memanggil Sandi untuk klarifikasi secara langsung. Akibat protesnya, Sandi mendapat intimidasi secara langsung dan ancaman. Bahkan Sandi menerima surat peringatan tanpa keterangan yang jelas dari atasannya. Tak mempanti intimidasi, Sandi ditawari uang damai oleh seorang bendahara di instansinya. Kini, Sandi bisa tersenyum lega, keberanian mengungkap kasus korupsi itu berbuah manis. Status dua perkara terkait kasus korupsi yang diduga mencapai 1,1 miliar tersebut akhirnya naik ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Depok. Saat Negeri Depok, Sri Kuncoro menjelaskan, penetapan kedua tersangka merupakan titik terang dari penantian panjang perkara yang bergulir sejak April 2021. Meski telah menetapkan dua tersangka, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini akan menetapkan tersangka baru lainnya. Terima kasih telah menonton!